Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifri dari Nema Identity dan brand baik pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan juga nih ada salah satu teman-teman UKM bertanya gini Mas Yudi perlukah saya pakai distributor perlukah saya pakai reseller atau saya langsung jualan aja ke end-user nah apa strategi yang tepat Oke dalam video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan itu dan mudah-mudahan anda mendapatkan solusinya ikuti video ini sampai selesai baik apakah saya perlu pakai distributor atau reseller itu sebetulnya jawabannya adalah tergantung tergantung apa tergantung dari posisioning anda Wah contohnya gimana itu masuk di tergantung posisioning gini-gini ini ada ada sebuah studi kasus yang menarik yaitu yang sering saya pakai yaitu Lucky Strike Lucky Strike ini satu brand punyanya American Tobacco holdingnya ya Amerikan Tobacco Amerikan Tobacco ini punya beberapa brand selain Lucky Strike Nah Lucky Strike ini ke posisioningnya kalau di Amerika adalah rokok yang sangat premium sekali harganya sangat mahal nah kemudian suatu ketika laki-laki merekut salesmanager baru ketika salesmanager baru ini masuk apa yang terjadi dalam waktu sebulan atau dua bulan omsetnya melesat 150% kalau Anda punya seorang salesmanager yang bisa meningkatkan omset 150% kira-kira apa yang yang anda berikan ke salesmanager tersebut sebagian besar pasti ngejawab Oh ya perlu dikasih reward perlu dikasih kenaikan jabatan saya akan promosikan dia mungkin jadi CEO CEO berikutnya tapi apa yang terjadi salesmanager itu dipanggil eh kamu kantor saya kamu besok saya pecat Hai buh kenapa padahal kan ini udah berprestasi nah ini cerita ini saya ceritakan lengkap dan detail di workshop saya karena itu bagian dari bagaimana mendeliver posisioning ya tapi intinya yang ingin saya tegaskan yang ingin saya kisahkan adalah begini ketika Lucky Strike dia bisa meningkatkan omset 150% dengan cara membuka channel distribusi baru yang tidak sesuai posisioningnya memang kenaikan ada kenaikan omset satu dua bulan pertama karena membanjiri saluran distribusi baru tapi ternyata dengan membuka saluran distribusi baru ini apa yang terjadi posisioning menjadi rusak ketika posisioning rusak apa yang terjadi konsumen nggak mau beli lagi ya ingat ya konsumen nggak mau beli lagi ketika konsumen bapai Waalaikumsalam dalam dua bulan tiga bulan enam bulan setelahnya kalau grafiknya itu diteruskan apa yang terjadi terjadi penurunan penjualan loh tadi kan sempat naik maksudnya betul itu sempat naik kenapa sempat naik ya jelas karena dia buka saluran distribusi baru otomatis terjadi penjualan itu yang disebut dengan selling in dari prinsipal sampai distributor dan reseller ketok belum sampai ke end user yang kalau dari reseller ke end user itu diteruskan selling out terjadi penjualan memang benar terjadi penjualan ke distribusi tapi masih selling in belum sampai ke selling out belum sampai ke tangan konsumen sehingga ya dari brand ini harus memastikan produknya sampai ke tangan konsumen atau selling out nah ini yang kadang-kadang teman-teman UKM tidak fahami bahwa ternyata memilih saluran distribusi ini tergantung dari posisioningnya ini implikasinya juga selain ke distribusi posisioning ini selain ke pemilihan leveling distribusi ternyata juga berpengaruh juga ke pricing harga nah begitu ya teman-teman semuanya ya jadi apakah saya perlu distributor atau reseller tergantung tergantung posisioningnya makanya kalau posisioning Anda belum jelas saran saya clearkan dulu posisioningnya kalau posisioningnya jelas makin mudah mengambil keputusan-keputusan yang lain kenapa karena posisioning itu adanya di dalam blueprint blueprint itu artinya apa sih blueprint itu artinya peta kalau Anda punya peta Anda akan jelas jalannya kemana kalau Anda enggak punya peta Anda bisa jalan tapi belum tentu berjalan ke arah yang tepat gimana cara membuat blueprintnya ikuti workshop saya di creating brand blueprint selama dua hari Insyaallah akan menemukan posisioning yang tepat untuk umset yang melesat demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh